Halo, selamat datang di dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman membuat susu almon yang enak banget ala dapur saya. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, ini adalah bahan yang saya gunakan untuk membuat susu dari kacang almon. Susunya enak, bergisi, dan tentu saja low kalori ya. Nah disini saya sudah punya 2 buah kurma, kurma yang saya pakai, bebas kalian mau pakai kurma merk apa aja, nanti bijinya dibuang. Lalu disini ada daun pandan, daun pandan nanti untuk memasak si susunya. Kalau saya, biasanya saya masak kembali ya teman-teman. Buat kalian yang nggak mau masak kembali, juga boleh, terserah bebas kalian yang gimana. Nah ini adalah kacang almon yang saya pakai, ini udah saya rendam selama lebih kurang 5-6 jam. Nah ini kacang almon yang belum direndam itu kayak gini ya teman-teman. Nah ini yang sudah direndam, dia akan besar 2 kalinya ya teman-teman. Nah ini kalian ngerendamnya itu minimal 6 jam atau 12 jam atau semalaman. Kalian rendam dengan air yang matang ya, air yang sudah dimasak ya teman-teman. Jadi kan dia menyerap air, airnya lebih bagus lagi kalau air yang sudah di, udah masak ya. Nah ini air rendamannya akan saya buang, akan saya ganti dengan air yang baru. Ini juga airnya udah matang, ini 500 ml ya. Jadi untuk 200 gram kacang almon kita butuh 500 ml air. Lalu nanti akan kita blender bersama dengan kurvanya dan sedikit garam. Nah ini akan saya saring dulu ya, saya saring. Ini akan saya masukkan ke dalam blender. Ya, saya masukkan si kacang almonnya ke dalam blender, semuanya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kurvanya akan saya masukkan juga. Bijinya dibuang ya teman-teman, kepala dan bijinya jangan diambil. Ambil bagian dagingnya aja, seperti ini. Kalian mau pakai 2, mau pakai 3 boleh. Jadi ini kurvanya memberikan rasa sedikit manis gitu ya. Jadi supaya si kacang almonnya nggak antah gitu. Ya, kita nggak pakai gula karena kita mau juga hendak gula juga ya. Itu ini kita tuangkan si airnya yang 500 ml ke dalam sini. Nah untuk pandannya itu nanti ya teman-teman. Ini kita blender dulu. Setelah blender nanti akan kita saring ya. Nah ini kayak gini ya, udah siap. Ini langsung kita blender aja. Nah teman-teman ini udah halus ya. Tuh jadinya seperti itu. Tuh ya teman-teman kalau mau lihat wujudnya. Nah ini saya sudah sediakan juga. Di sini ada kain. Ini kain biasanya kalau kalian beli tahu dapet kainnya. Ini bisa buat saring ya. Dan ampasnya kacang almon ini jangan dibuang karena bisa dipakai untuk bikin macam-macam makanan. Kayak roti, kukis, apa aja tuh bisa ya. Nah ini kita tuangin aja ke sini. Sedikit demi sedikit. Kita saring. Nah kayak gini nih teman-teman disaring ya. Nah itu udah jadi tuh susu almonnya ya. Ini kayak gini nih teman-teman tuh. Ini susu almonnya udah jadi nih sebenernya. Ini udah boleh dikonsumsi. Cuman saya biasanya suka saya masak lagi. Sama daun pandan. Supaya apa? Supaya susu almonnya ada bau-bau. Supaya susu almonnya wangi-wangi gitu. Ada wangi-wangi pandan. Teman-teman saya juga suka pakai vanilla paste ya. Supaya ada rasa vanilla. Tapi karena saya nggak terlalu suka rasa vanilla. Jadi saya kasih daun pandan aja. Nah teman-teman ini udah selesai. Ini susu almonnya udah jadi. Ini lebih kurang dapetnya sekitar 500 ml juga. Lalu di sini ada pandan. Kita akan masak langsung ya. Nah ini akan saya, nanti akan saya gongseng sampai dia kering. Nanti disaring. Dan bisa jadi bahan untuk bikin roti. Atau kita mau bikin kukis almon. Enak banget ya. Nah langsung aja yuk kita masak si susu almonnya dengan daun pandan. Nah kayak gini ya teman-teman. Kita buang aja. Bisa susu almon kita. Kita masak dengan api kecil aja ya teman-teman. Nah disini dulu resep dari sehar ini. Semoga bisa menjadi ide buat kalian juga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!